mulai ada saldo lagi di kartu KKS yang sudah SB2D turun segera cairkan bansosnya hasil keputusan pusat sudah bisa dicek rekeningnya Bank BNI, BSI, BRI dan Mandiri bansos ini diperpanjang 1 bulan lagi nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT karena dalam kesempatan video kali ini kita kembali membahas tentang mulai ada saldo lagi di kartu KKS yang sudah SB2D segera cairkan bansosnya hasil keputusan pusat sudah bisa dicek rekeningnya Bank BNI, BSI, BRI dan juga Bank Mandiri bansos ini diperpanjang 1 bulan lagi nah bansos apa yang diperpanjang? mari kita simak bersama-sama tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya amin amin ya robbal ngalamin dukung terus channel Nauravlog hingga 100 ribu subscribe nanti kita akan bagikan 3 edisi collection kaos ya, sahabat sosial dari Nauravlog dan juga di akhir periode Oktober 2023 sekitar 5 hari lagi kita akan bagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah berbentuk uang tunai dan juga token listrik kepada pemenang yang terpilih nanti ya semoga teman-teman semuanya termasuk yang beruntung amin amin ya robbal ngalamin nah baik sahabat sosial kita langsung saja ke informasinya dalam sesi Naurat Today baik sahabat sosial Alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 Oktober 2023 mulai ada saldo lagi di kartu KKS yang sudah SP2D segera dicairkan ya sahabat sosial nah perlu kita ketahui bersama bahwa bantuan sosial PKH tahap yang ketiga belum selesai tersalurkan ya sahabat sosial dan kementerian sosial memberikan waktu hingga tanggal 30 Oktober 2023 sebagai batas akhir pencairannya dan masih banyak saldo yang masuk di kartu KKS yang belum tersalurkan di pencairan PKH tahap ketiganya ya sahabat sosial dimanapun Anda berada apabila hingga tanggal 30 Oktober 2023 bagi penerima PKH tahap ketiga yang sudah masuk ke dalam data bayar termin ke-10 belum juga diambil maka akan dikembalikan ke KKS negara dan dipastikan tidak akan cair lagi di PKH tahap yang keempat karena terdeteksi tidak ada aktivitas untuk mencairkan atau mengambil bantuan sosial dari pemerintah yaitu adalah program keluarga harapan nah teman-teman soalnya bisa lihat di layar kaca Alhamdulillah kemarin ya sahabat sosial tadi sore dikabarkan ketua kelompok suruh ngecek Alhamdulillah ada saldonya pun Rp650.000 yaitu pukul 5 sore kemarin sahabat sosial dimanapun Anda berada Alhamdulillah ya semoga bisa dipergunakan dengan baik bagi keluarga menerima manfaat yang sudah masuk ke dalam data bayar untuk PKH tahap yang ketiganya kemudian kita ke informasi yang kedua hasil keputusan pusat sudah bisa dicek rekeningnya nah untuk Bank BNI, BSI, BRI dan juga Bank Mandiri nah Alhamdulillah teman-teman semuanya hingga pada hari ini juga tanggal 24 Oktober hari Selasa untuk aplikasi 6NG sudah semakin nyata bagi keluarga menerima manfaat utamanya adalah untuk bantuan sosial BPNT tahap yang kelima karena sudah terlihat jelas untuk di aplikasi 6NG adalah berhasil cek rekening dan juga ada beberapa yang sudah ke tahap SPM ya sahabat sosial artinya tidak lama lagi kemungkinan tidak sampai akhir bulan Oktober 2023 akan segera dicairkan untuk BPNT tahap yang kelima ya sahabat sosial kalau untuk PKH teman-teman semuanya kita prediksikan nanti cairnya di awal November 2023 karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di aplikasi 6NG ya untuk PKH tahap yang keempat apalagi PKH tahap ketiga pun belum terselesaikan hingga tanggal 30 Oktober 2023 jadi untuk PKH tahap keempat kecil kemungkinan hingga tanggal 30 ataupun akhir bulan Oktober akan disalurkan sebenarnya jadwalnya adalah 2 bulan sekali yaitu terakhir ya bulan Oktober namun kemungkinan besar karena terkendala oleh KPM PKH tahap yang ketiga yang belum diambil bantuan sosialnya maka memperlambat bantuan sosial PKH tahap keempat makanya bagi teman-teman semuanya yang sudah masuk data bayar segera ambil bantuan sosnya agar tidak mengganggu jalannya pencairan bantuan sosial selanjutnya ini baru pertama kali ya teman-teman semuanya untuk PKH karena jadwalnya adalah 2 bulan sekali namun kemungkinan besar akan masuk ke bulan November artinya kan 3 bulan sekali jadinya ya sahabat sosial ya tidak apa-apa teman-teman semuanya namanya juga bantuan sosial tentunya kementerian sosial memberikan yang terbaik buat kita semua ya amin amin kemudian untuk BPNT tahap kelima sudah terlihat ya untuk aplikasi 6NG nya ada Bank BRI Mandiri PSI BNI namun terlihat banyak sekali yang sudah cek berhasil rekeningnya adalah Bank Mandiri kemungkinan besar nih ya teman-teman semuanya yang akan terseluruhkan duluan adalah Bank Mandiri jadi persiapkan bagi teman-teman semuanya KPM BPNT Murni ataupun KPM BPNT yang mempunyai PKH juga segera siapkan kartu KKS nya bagus lagi teman-teman semuanya memiliki M Banking ya baik itu Livin kemudian Brimo ataupun BNI Mobile ataupun BNI Syariah Mobile jadi gampang ketika ada informasi dari pendamping sosial terkait ada saldo masuk untuk BPNT tahap yang kelima langsung cek di Mobile Banking ada saldonya langsung saja ambil di Bank Penyalur Terdekat dan ingat teman-teman semuanya bagi yang selama ini masih wajib belanja di Agen Ewarung saya berikan informasi tidak lagi ya teman-teman semuanya teman-teman bebas berbelanja di mana saja baik itu di Indomaret Alfamat ataupun warung-warung terdekat di samping rumah misalkan boleh-boleh saja asalkan membeli kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang prioritaskan bagi masyarakat penerima bantuan sosial BPNT ya jadi tidak wajib belanja di Agen Ewarung apabila Agen Ewarung memaksa atau bahkan memotong bantuan sosial segera laporkan ke dina sosial agar ditindak lanjuti tentunya sudah masuk kerana KPK ya sahabat sosial atau komisi pemberantasan korupsi nanti teman-teman semuanya kemudian kemudian alhamdulillah bahan sosial ini diperpanjang satu bulan lagi nah bahan sosial apa teman-teman semuanya nah perlu teman-teman ketahui bersama bahwa bantuan sosial beras 10 kg adalah dicairkan mulai bulan September Oktober November 3 bulan ya sahabat sosial akan mendapatkan 30 kg nah nanti menurut dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir nanti akan direview teman-teman semuanya apabila memungkinkan nanti di bulan Desember akan dicairkan lagi satu bulan bonus teman-teman semuanya nanti kita tunggu review dari BUMN apabila memang hingga Desember masih terlihat yang namanya El Nino atau masyarakat dalam panen padi dan masih mahal untuk harga berasnya nanti akan dicairkan lagi di bulan Desember nah apabila bulan Desember sudah dicairkan maka akan juga dicoba lagi di bulan Januari hingga Februari 2024 jadi sepertinya untuk bantuan beras 10 kg akan terus bergulir ya teman-teman semuanya apalagi untuk menghabiskan dana anggaran di tahun 2023 dan menuju anggaran baru di tahun 2024 kita berharap ya siapa sosial dimanapun Anda berada dengan adanya nanti bergantian presiden 2024 tetap ada bantuan sosial seperti PKH PPNT dilanjutkan lebih bagus lagi ada program-program lain yang memang meringankan bagi masyarakat miskin di Indonesia nah itulah teman-teman semuanya informasi terbaru semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati